Presiden Jokowi menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat siang. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Ketua KPK Agus Raharjo serta tiga wakil KPK Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Saucitumorang tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 10 pagi. Saat menerima pemimpin atau pimpinan lembaga anti-raswa ini, Presiden Jokowi menyatakan dukungan atas langkah KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi. Presiden Jokowi mengaku pemerintah konsisten untuk mendukung upaya KPK dalam hal apapun, terutama pemberantasan korupsi di tanah air. Hal ini disampaikan Presiden saat menerima kunjungan Ketua KPK Agus Raharjo dan Komisioner KPK di Istana Merdeka Jumat pagi. Tempat melayani dan bebas dari korupsi sehingga bisa berkompetisi dengan negara yang lain. Mempunyai daya saya berubah, saya kira harapan kita itu. Pertemuan antara pimpinan KPK dengan Presiden Jokowi sama sekali tidak membahas kasus megakorupsi IKTP dan hak angket IKTP yang diajukan DPR. Hal ini disampaikan Ketua KPK Agus Raharjo usai bertemu dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jumat pagi. Ketua KPK menjelaskan pertemuan dengan Presiden merupakan permintaan dari KPK. Dalam pertemuan tersebut KPK mengajukan untuk memberikan bantuan masukan atas banyak peraturan perundang-undangan di tanah air. Saat ditanya wartawan mengapa keberatan KPK terhadap hak angket KTP elektronik di DPR tidak dibahas bersama Presiden, Agus beralasan masyarakat luas dapat memberikan penilaiannya terhadap perkembangan proses penanganan kasus tersebut. Kita evaluasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita evaluasi. Jadi tadi kita mulai tadi kedatangan ini apakah menyinggung masalah IKTP? Jadi kita tidak berbicara kasus sama sekali. Kita tidak berbicara kasus, kedatangan kami atas permintaan KPK sebenarnya memberi masukan terhadap banyak aturan perundang-undangan yang mungkin perlu disesuaikan.